Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Tamu kita bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Erdogan. Tapi tamu kita bulan suci Ramadan. Tanggal berapa orang puasa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Loh bet orang-orang di Batam ya. Kecil suaranya. Tanggal berapa? 6. 6 atau 5? Nah itulah orang Indonesia. Bingung kita Pak. Satu Ramadan bingung. Ada yang bilang tanggal 5 ada tanggal 6. Tapi satu Muharram sama semua. Nah. Kita akan kedatangan tamu namanya bulan suci Ramadan. Ibu ku di kampung. Kalau dia mau kedatangan tamu. Maka dia segera berbenadiri. Rumah dipil. Seprenya diganti. Gordon diganti. Bahkan menu makanan pun lain dari biasa. Bahkan dia bilang potong kuayam. Ada tamu mau datang. Coba. Masya Allah. Memang begitu mestinya kita dalam menyambut tamu. Memuliakan tamu kita. Nah insya Allah. Dalam hitungan beberapa hari lagi. Kita akan kedatangan tamu. Yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini banyak sekali namanya. Satu. Bulan puasa. Dua. Bulan penuh ampunan. Tiga. Bulan penuh rahmat. Empat. Bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Lima. Bulan ada di dalamnya. Bulan yang lebih mulia. Satu malam lebih mulia daripada seribu bulan. Banyak macam. Subhanallah. Banyak sekali nama-nama bulan suci Ramadan ini. Nah. Untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Apa yang mesti kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan. Persiapkan. Zaman saya dulu masih sekolah. Itu kalau di Makassar. Kalau mau bulan Ramadan. Ada yang disebut. Minggu terakhir. Minggu terakhir itu dia senang-senang. Dia pergi ke pantai. Tenggelam. Terakhir betul. Ya. Ada yang ambil band. Ya. Elektron. Nyanyi-nyanyi. Bakar jagung. Macam-macam. Tapi Alhamdulillah lambat laun mulai hilang itu. Maka. Anak-anak milenial sekarang. Dia gantilah. Dengan istilah. Tarhib Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan. Cuma saya kalau cerama ini. Terganggu konsentrasi. Kalau banyak anak-anak lari-lari. Itu juga. Uh. Lari-lari sana. Itu bedanya orang Kristen. Itu orang Nasrani. Kalau dibawa anaknya ke gereja. Dikasih duduk itu di sampingnya. Eh. Duduk kau nak. Dengar itu pastor pendeta cerama. Khotbah. Kalau kita. Eh. Duduk. Dia bilang mamanya. Pih maku main nak. Pergilah main itu anaknya. Dan begitu ditanya. Siapa anak itu. Tidak ada yang mau ngakui. Malu diakui anaknya. Ya. Ya. Bapak. Saudara-saudara sekalian. Apa yang perlu kita lakukan. Menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama. Kita harus mempersiapkan diri secara fisik. Kenapa? Ramadan itu. Puasa itu puasa fisik. Puasa itu ibadah fisik. Tidak bisa orang puasa kalau sakit. Iya toh. Maka harus persiapkan fisiknya. Latihan dulu. Orang kalau main bola kan latihan dulu bos. Mau main putsal. Tidak langsung masuk. Main bola langsung. Tidak. Kenapa? Keram kau punya otot. Bisa jadi cedera ototnya. Maka ada pemanasannya dulu. Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Maka dimulai dengan apa? Kita puasa Senin Kamis dulu. Memulai dengan puasa-puasa sunnah. Supaya masuk Ramadan. Tidak kaget perutnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa. Mulai latihan. Naka persiapkan fisik dulu. Yang berikutnya. Selain fisik kita persiapkan. Kita persiapkan apa? Ilmunya. Datang di sini. Datang pengajian-pengajian begini. Maka adik-adik sekalian. Bacalah ilmu. Baca kitab. Supaya apa? Masuk Ramadan kita tidak bingung. Adik-adik remaja. Belajar pikir. Belajar mana yang memakruhkan puasa. Mana sunnah-sunnah yang lebih bagus. Mana yang mengurangi pahala. Puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari. Ini banyak-banyak saya lihat anak-anak milenial. Anak-anak SMA tuh. Ustaz. Bagaimana hukumnya. Kalau kita lagi puasa siang hari mimpi basah. Ada tuh mimpi basah kalau siang tuh. Iya. Puasanya sah. Dengan catatan. Begitu bangun. Langsung pergi mandi. Bangun. Langsung mandi. Kalau mimpi. Kalau kreatif sendiri. Batal. Batal puasa-punya. Nah. Itu harus ditahu semua itu. Termasuk bapak-bapak. Ada yang tanya Ustaz. Ternyata kalau malam. Boleh diberhubungan sumistri. Ya boleh selama itu kau nikah. Halal. Yang tidak boleh siang. Selesai sholat subuh. Sampai maghrib. Yang kau coba-coba. Kalau kau coba dekat-dekat istri. Dan kau offside. Kartu merah. Apa dendanya. Puasa kau 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau malam. Boleh. Maghrib sampai subuh. Boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang. Ustaz. Kalau malam betul. Boleh. Boleh. Masya Allah Ustaz. Saya sudah 5 tahun. Biar malam tidak juga. Tak domok kok. Makanya belajar kubus. Ya. Nah itu semua penting. Kita akan ketahui. Ustaz. Bagaimana kalau menalan ludah pada saat puasa. Itu waktu kecilkan kita bilang. Kalau menalan ludah batal. Akhirnya kita meludah terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau ludah. Biar kau kasih keluar. Keluar lagi. Masuk lagi. Keluar lagi. Masuk lagi. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini. Tampak. Abang atas itu bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu keluar masuk. Boleh. Yang penting kau tidak jijik. Keluar lagi. Nah. Boleh kalau itu. Ya. Bagaimana kalau sikat gigi di bulan suci Ramadan. Boleh. Boleh. Yang penting jangan kau telan air. Pura-pura sikat gigi. Mamakmu bisa kutipu. Tapi Tuhan maha tahu. Dia kalau Ramadan. Dia kumur-kumur. Tiga kali masuk. Satu yang keluar. Berarti dia kalau si dua ini. Itu harus tahu ilmunya. Semua harus kita tahu. Bapak-bapak. Ini. Ibu-ibu yang pengantin baru. Harus tahu ilmunya. Mandi junub. Ada yang bilang. Ustaz. Katanya kalau Ramadan. Mandi junub. Begitu selesai. Harus mandi junub. Begitu selesai hubungan suami istri. Mandi junub. Tidak. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau sholat subuh baru. Mandi junub. Bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junub. Tapi sholat subuh yang mewajibkan bapak mandi junub. Ada orang dia bilang. Begitu selesai mandi. Sebelah. Capek kok itu mas. Kepangantin baru. Sudah buka begitu. Mandi kok. Masih baik itu. Kalau jam delapan. Pulang Tarawih. Begitu lagi. Mandi kok lagi. Dua kali maku mandi. Sekalinya mau tidur jam sebelas. Begitu. Mandi lagi. Bangun jam dua. Begitu. Mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur. Begitu. Mandi lagi. Lima kali mandi satu malam. Mesih kongos. Jadi kapan mandinya? Episode terakhir. Bapak mandinya sebelum jam dua. Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junub. Tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi. Sholat subuh yang mewajibkan ibu bapak wajib mandi junub. Bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa. Belajar. Belajar. Persiapan secara fisik. Kemudian persiapan ilmu. Mendatangi majelis-majelis. Mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian. Maka silakan googling. Cari kau di Youtube. Cerama-cerama. Cari. Kalau ada perbedaan pendapat. Bandingkan lagi. Menurut Ustaz Abdul Somad ini. Menurut Adi Hidayat ini. Menurut Khalid Basalamah. Begini. Sudah itu. Yang penting kau ikhtiar. Sudah berusaha mencari ilmu. Kau ragu? Ikhtiar. Sholatlah. Minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu. Hakkul yakin. Jangan lagi ragu. Ini sekarang kan sudah banyak Ustaz-Ustaz kondang kau. Iya toh? Nah. Cuma jamaah sekarang. Bukannya mengamalkan ceramahnya Pak Ustaz. Dia jadi yuri. Dia menjadi tim penilai. Wah. Kalau ini ceramah bagus. Kalau ini bikin ngantuk. Kalau ini jelek. Kalau ini. Memangnya kau menjadi festival penceramah. Amalkan ilmunya orang. Bukan membanding-bandingkan. Ya. Nah. Sebelum masuk Ramadan. Berikutnya lagi. Sebelum masuk Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan? Cari musuhmu. Cari bombe. Apa sih? Yang kau tidak bertutur sapa? Musuh. Gara-gara pilpres. Satu dukun Jokowi. Satu dukun Prabowo. Betengkar di gerup. Akhirnya ketemu tidak bagus apa. Assalamualaikum. Dia tahu. Eh. Kalau saya tunda dulu salamku deh. Karena nanti saya baku hadapan. Nanti selesai baru. Assalamualaikum. Padahal duduk samping. Selama masih musuhan. Minta maaf. Kalau bapak masih musuhan. Masuk Ramadan. Sah puasanya. Tapi sayang-sayang. Amal-amal Ramadannya. Tidak dicatat. Nanti dicatat di buku amalnya. Setelah dia baikan sama musuhnya. Termasuk yang suami istri. Itu di Sulawesi. Ada orang. Bertengkar sama istrinya. Gara-gara peda capres. Ya. Ibu. Bapak-bapak yang pernah sakit istri. Minta maaf. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bagaimana cara minta maafnya? Jabat tangannya. Senyum. Pandang matanya. Jangan jabat tangan. Senyum kok bos. Ada orang jabat tangan. Mendakutkan matanya. Oh ya. Kok tidak ikhlas itu? Senyum. Sudah itu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaikah salli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya. Sebut judulnya dosa. Ibu. Maafkan saya ibu. Kata istrinya. Kenapa pak? Apa judulnya? Tidak enak saya ngomong sama kau ibu. Ah. Sebut. Kata ustaz dasar. Terus sebut. Tidak enak. Betul kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa? Mohon maaf ibu. Saya pernah selingkuh. Devil istrinya. Tidak apa-apa bang. Saya maafkan. Memang begitulah mahluk biasa. Namanya manusia. Kadang-kadang kita hilap. Saya maafkan bang. Karena dua bulan yang lalu. Saya juga selingkuh. Nah. Selain itu. Bapak ibu sekalian. Maka selain ya. Pertama. Persiapkan ilmu. Persiapkan fisik. Bersilaturahim. Itu yang kita lakukan. Nah. Masuk ramadhan. Maka. Yang baru sebanyak kita lakukan. Pertama. Banyak-banyaklah berdoa. Doa. Kadang-kadang tidak diijabah. Gara-gara apa. Kita tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Kita harus tahu apa penyebabnya doa cepat-cepat-cepat diijabah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Yang pernah dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Umar berkisah. Abdullah bin Umar ini. Anaknya Umar bin Khattab. Dia bercerita Abdullah bin Umar. Suatu kali kami mendengar Rasulullah SAW berkisah. Bahwa. Ada tiga orang pemuda melakukan musafir. Perjalanan jauh. Tiba waktu malam. Maka mereka mencari penginapan. Tidak ada rumah. Maka mereka nginap di dalam gua. Tahu gua. Tahu gua dek. Tahu. Nah itu batu. Lubang dalam gunung. Masuklah mereka bertiga. Karena waktu itu tidak ada hotel. Masuk bertiga. Begitu mereka tidur. Bangun. Saat bangun. Didapatinya. Pintu gua sudah tertutup oleh batu. Jadi anggaplah ini. Yang anggap. Anggap ya. Anggap. Ini mulut gua. Tertutup batu. Mereka bangun. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilahi rujun. Tertutup pintu. Dia dorong. Tidak bisa terbuka. Dorong lagi. Tidak bisa terbuka. Akhirnya satu diantara mereka berkata. Ayo. Kita minta pertolongan. Allah. Bagaimana caranya? Mari kita berdoa. Majulah orang pertama berdoa. Ya Allah. Saya pernah mengurusi ibu saya. Saya bekerja di pasar. Setiap hari. Jika masuk waktu siang. Waktu duhur. Saya balik ke rumah saya dari pasar. Jalan kaki berkilo-kilometer. Saya suapi ibu saya makan. Saya tuntun ibu saya makan. Selesai saya beri makan. Saya kasih pakaian yang rapi. Lalu saya tuntun sholat duhur. Selesai semuanya. Selesai makan. Selesai sholat duhur. Saya balik lagi ke pasar. Mengurus dagangan saya. Tiap hari aku lakukan itu. Ya Allah. Ya Allah. Sambil dia kenang kebaikannya ini. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Jika mengurus orang tua. Melayani ibu saya adalah kebaikan di sisimu. Dan engkau merasa pantas membalasnya. Maka saya mohon kepadamu. Ya Allah. Kabulkan doaku. Bukalah pintu gua ini. Tiba-tiba pintu gua bergerak. Terbuka. Belum. Hanya geser sedikit. Tapi belum bisa dilalui manusia. Selesai berdoa. Dia tunjuk orang kedua. Mas bro. Kau lagi berdoa. Maju orang kedua berdoa. Ya Allah. Saya pernah mencintai seorang perempuan. Yang tak lain adalah sepupuku sendiri. Saya sangat menyayanginya. Aku ingin sekali bersamanya. Dan di dalam satu ketika. Datanglah perempuan ini meminta tolong kepadaku. Mas. Tolonglah saya. Pinjami duitmu. Saya butuh sekali duit. Katanya ini anak muda. Boleh. Saya pinjami kamu. Tapi dengan catatan. Temani saya tidur satu malam. Uh. Bagaimana caranya. Aku bukan muhrim. Terserah. Mau kau saya bantu. Itu. Kalau kau tidak mau. Tidak usah. Saya tidak pinjami kau. Karena butuh sekali ini perempuan. Akhirnya oke. Saya terima persaratannya. Maka ketemulah mereka di tempat yang mereka telah sepakati. Pada jam yang mereka telah sepakati. Datanglah ini perempuan. Mulai dengan berpakaian cantik. Sampai telanjang bulat. Telanjang bulat. Bukan telanjang segitiga. Telanjang bulat. Saya tidak tahu juga. Jangan kau tanya saya. Kenapa disebut telanjang bulat. Saya juga tidak tahu kenapa. Karena memang sudah begitu sejak lahir. Ditanya saya. Kenapa orang tidak bilang telanjang segitiga ya. Telanjang segi empat. Atau telanjang persegi empat. Telanjang bulat. Tidak tahu kenapa. Jangan kau tanya saya. Saya tidak tahu jawabannya. Dia sudah telanjang bulat. Ini perempuan. Ini laki-laki sudah mendatanginya. Tiba-tiba laki-laki ini seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P. Huruf P. Silang warna meras. Dilarang parkir. Oh tidak jadi ini laki-laki. Astagfirullah. Dia tinggal. Dia paling kampandangan. Dia bilang. Ini duit. Ambil ini duit. Bagaimana? Tidak jadi. Eh terlanjur nih. Tidak jadi. Tidak jadi. Jadi. Kau tidak usah utang. Ambil saja di duit. Saya bantu kau lillahi ta'ala. Kira-kira kalau kau bos. Tak kalah. Masya Allah. Dia tinggalkan. Sambil mengenang kebaikannya itu. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Jika pada saat itu saya mampu mengendalikan diri. Saya tidak berzina padahal dia sudah di depan mata saya. Saya tidak berzina karena saya takut kepadamu ya Allah. Jika itu adalah kebaikan di sisimu. Saya mohon kepadamu ya Allah. Kabulkan doaku. Bukalah pintu ini. Akhirnya bergetar lagi itu pintu gua. Tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Kau yang terakhir. Maju orang ketiga. Ya Allah. Saya pernah punya pegawai. Sebelum dia gajian. Dia pergi. Merantau. Maka aku tinggalkanlah. Aku tinggal. Aku simpanlah. Dia punya gaji bulanan. Gaji bulanan itu kemudian. Saya belikan seekor kambing. Perempuan. Kambing betina hamil. Tidak ada suaminya. Kenapa gak tahu? Namanya juga kambing. Wajar. Masa ada kambing akad nikah? Tapi sekarang banyak tahun cewek. Saya ingat sama kambing. Hamil dari suaminya. Dia beli-beli. Kambing. Lalu saya pelihara dengan baik. Mulai dari satu ekor. Beranak pinak menjadi puluhan ekor. Kemudian menjadi ratusan ekor. Pada saat jumlahnya sudah ratusan ekor. Datanglah pegawai saya ini. Menagi dan meminta gajinya. Mana gajiku? Lalu dia berkata. Tuh. Gajimu. Tuh ada di kambing. Ada semua itu kambing di lapangan. Maksudnya apa? Itu gajimu itu hari. Yang duitmu. Saya belikan kambing. Lalu beranak pinak. Itu semua kambingmu itu. Benar. Iya itu kambingmu semua ini. Setuapnya. Iya ambil semua. Dia ambil semua itu kambing. Tidak tersisa satu pun. Ini juga orang tidak tahu. Berterima kasih. Masa aku tidak simpan satu ekor. Dia ambil semua. Ya Allah. Jika memelihara amanah. Jika memelihara amanah dan tanggung jawab adalah kebaikan di sisimu. Dan itu patut mendapat balasan. Maka balaslah kebaikanku ini. Dengan mengabulkan doaku. Ya Allah. Bukalah pintu gua ini. Alhamdulillah. Pintu gua bergeser. Alhamdulillah lagi. Mereka sudah bisa keluar. Nah ini hadisnya Imam Bukhari. Pada nomor hadis. Kalau saya tidak salah. 119. Digisahkan ini. Nah. Dari kisah ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Pertama. Ternyata. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Adek-adek. Ada tidak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada. Jatuh cinta. Apa masalahmu? Dia suka tidak saya? Sudah disuka selesai masalahmu? Belum. Lamar. Dia teriman tidak saya? Sudah dilamar selesai masalah? Tidak. Masalah baru. Apa? Uampan naik. Orang bugis uampan naik. Cocok tidak? Okey. Diterima uampan naik. Masalah mencek. Selesai itu. Menikah. Sudah menikah selesai masalah? Tidak. Apa lagi? Mau punya rumah. Sudah punya rumah selesai masalah? Tidak. Mau punya anak. Sudah punya anak selesai masalahnya? Tidak. Langsung tua dilihat istrinya. Jelek lagi dilihat istrinya. Mau lagi kahwin lagi. Coba. Tidak ada orang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Bahkan ini saya lihat semua ini muka-muka penuh masalah ini semuanya. Yang paling banyak masalahnya sekarang itu. Calek yang tidak terpilih dan banyak utam balehonya. Itu paling banyak masalahnya itu. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Belajar dari kisah tadi. Jangankan kita yang tinggal di kota Batam. Ini saja manusia dalam gua. Ada masalahnya. Apalagi kita. Jangankan kita yang banyak dosa dan kesalahan. Yang hampir tiap hari punya dosa. Hampir tiap hari punya maksiat. Nabi dan Rasul. Tidak ada dosanya itu Nabi Muhammad. Apa tidak punya masalah. Penuh dengan masalah hidup beliau. Rentetan masalah dan mimis salah. Masih enam bulan sudah lahir. Belum lahir sudah meninggal wafaknya. Wafak bapaknya. Baru tiga hari diambil ibu susunya. Halimatus sadia. Empat tahun bersama ibu susu. Kembali ke ibunya. Baru dua tahun bersama ibunya. Meninggal pula ibunya ketika usia enam tahun. Diambil oleh kakeknya. Baru dua tahun bersama kakeknya. Meninggal pula kakeknya. Diambil oleh pamannya. Usia dua belas tahun mereka. Rasulullah sudah mulai berperang. Ikut perang. Bukan perang agama. Tapi perang kelompok. Usia enam belas tahun. Mulai berdagang bersama paman beliau. Jalan kaki naik onta. Kesam. Penuh dengan masalah. Di Mekah. Diusir dari kampungnya. Siapa yang mengusirnya Nabi? Bukan orang lain. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Nabi saja penuh dengan masalah. Minta pertolongan ke taif. Apa dibantu di taif? Tidak dilempari satu kampung di taif. Nabi penuh dengan masalah. Apalagi kita. Kalau begitu. Bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah. Bagaimana mengatasi masalah. Itu. Kalau Nabi ada masalahnya. Beliau ambil hudu. Sholat. Hajat. Minta pertolongan kepada Allah. Kita. Ada masalah. Ambil HP. Update status. Berdoa di Twitter. Berdoa di Facebook. Sedikit-sedikit. Ya Allah. Lindungilah suamiku. Ya Allah. Murahkan rezekiku. Update status lagi. Ya Allah. Halalkan segala usahaku. Sibuknya itu. Tuhan membaca statusmu. Berdoa di status bos. Berdoa di atas sajadah. Selesai sholat. Maka adik-adik ketika ada masalah. Diajarkan Ali. Dari kisah ini. Semua ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Kamu pikir ustadz tidak ada masalahnya. Ustadz juga banyak masalahnya. Satu hari dikasih lima cerama. Masalah itu juga itu. Capek orang bos. Coba. Kadang-kadang datang. Capek kita. Selesai cerama. Disuruh lagi selfie. Selfie sudah selfie. Orang sudah keringatan. Capek selfie selfie. Disuruh senyum. Orang capek ini. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah. Allah cuma minta. Sabar. Sempurnakan sholat. Ya. Ada masalah. Ngadulah kepada Allah. Berdo'alah kepada Allah. Ya. Belajar lagi dari kisah ini. Ternyata dalam berdo'a. Boleh menyebut kebaikan. Dalam berdo'a ibu. Boleh menyebut kebaikan. Tapi bukan menyebut kebaikan kepada manusia. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah. Yang berdosa. Yang tidak boleh. Bapak cerita ke tetangga. Kau tahu dah saat latih. Itu. Yang dari Makassar. Itu jadi ustad. Saya. Saya kasih sekolah itu. Dari SD. SMP. Saya lihat itu dia. Tidak ada papanya. Sayang. Kasih sekolah. Tidak jadi manusia itu. Kalau bukan saya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah. Ketika berdo'a. Boleh. Ya Allah. Saya pernah ngurus anak yatim piatu. Sepupu saya. Saya sekolahkan. Mulai dari SD. SMP. SMA kuliah. Lalu aku nikahkan dengan wanita baik-baik. Lalu dia sekarang. Sudah menjadi orang yang berhasil. Jika itu adalah kebaikan di sisimu ya Allah. Kabulkan do'aku ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Bolo. Ya Allah. Saya pernah mencintai seorang wanita ya Allah. Aku sangat mencintainya. Aku sangat menyukainya. Dia pun mau sama saya. Tapi mau muntah lihat saya. Boleh menyebut kebaikan-kebaikan. Boleh. Yang ketiga. Hikman dari kisah ini. Ternyata. Yang bisa menyebabkan doa cepat diijabah Allah. Cepat dikabulkan Allah. Satu. Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adik-adiknya kan banyak semua ini ya. Siapa yang masih hidup orang tuanya? Katakan. Yo. Yang sudah tidak ada satu. Yang tidak ada dua-duanya? Coba. Bapak yang masih ada orang tuanya. Mau cepat dikabulkan doa. Urus orang tua dengan baik. Adik-adik mau cepat kerja yang baik. Sudah usah kau cari muka sama pejabat. Kau sudah punya muka itu. Ada kan orang suka sekali cari muka. Siap. Siap. Apa siap-siap-siap. Lebih kau cari muka sama orang tua. Allah. Dengan cara apa? Cari muka pada Allah. Dengan cara apa? Muliakan orang tuamu. Muliakan orang tua. Itulah sumber berkah. Banyak diantara kita cari berkah ke guru. Juntangan ulama. Datang ke makam ini. Siarah ke makam ini. Lalu ibumu di rumah kau tidak urus. Di mana mau baik hidupmu? Ada tidak orang yang mencintai kita seperti cintanya orang tua? Ada tidak orang yang sayang kepada kita melebihi cintanya orang tua? Tidak ada. Inilah orang tua yang sangat mencintai kita. Adik-adik. Saya tanya ibu. 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 Ada tidak orang mau kerja 24 jam tidak digaji? Ada. 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 Siapa? Ibumu. Itulah orang tua kerja 24 jam urus kita. Tidak pernah minta digaji. Malah dia yang kasih kita duit. Itulah orang tua. Kalau ada anak-anak kurang ajar. Sekali-kali kau lihat itu ibu hamil. Lihat itu ibu hamil. Menderita itu ibu hamil. Kasian. Jalannya aja itu. Coba itu. Apalagi kalau dia sudah 7 bulan. Oh. Oh kakinya ada di sini. Oh nai-nai di sini. Oh masuk ni masuk ni. Coba itu. Kasiannya itu ibu hamil. Tuh. Apalagi kalau dia tidur. Coba dia ibu hamil kalau tidur. Tidak ada enaknya. Satu aja kasian. Gayanya itu gaya pasrah. Ibu hamil. Coba. Ya ibu ya. Apalagi kalau melahirkan. Ibu pernah bayangkan. Masih ingat waktu melahirkan bu. Masih. Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentan-mentan dia artis. Keluar kau nak. Mati. dia bilang ya ulang lagi gigi besi jawab itu begitu anaknya lahir cacat apa dia tempel ngajar 9 bulan kok siksa saya tidak ada telingamu tidak justru yang cacat paling dia sayang apa ada ibu-ibu meninggal anaknya yang catat Alhamdulillah untuk gue cepat mati tidak justru yang catat paling dia sayang jawab makanya kalau ada anak-anak kurang ngajar sama orang tuanya pantas ketika Allah buat hidupmu susah baik-baik sama orang tua ya ini cewek-cewek jangan sampai kau lebih sopan sama bapak lebih sopan daripada cowokmu daripada bapakmu kalau bapaknya yang nasihati siapa katanya apa sih bapak tahu itu dulu belum ada medsos dulu sekarang sudah modern pak beda zamannya bapak dulu dikasih tahu baru satu bapaknya ngomong dia sudah 19 giliran cowoknya yang ngomong terserah abang aja deh beleng-beleng tau beleng-beleng? tau beleng-beleng? nah itu beleng-beleng itu makan es krim ditiup berbuat baiklah sama orang tua adik-adik bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? satu suara tidak boleh lebih keras dari ibu itu jelas itu protapnya dalam Quran sudah jelas sekali protapnya itu sudah ada dalam Quran itu jangan ku berkata sakit hatiku Ustaz berapa sakit hatimu dipanding sakitnya melahirkan? adakan anak-anak kasihan itu siapa yang besarkan neneknya? sejak lahir ditinggal sama ibunya ibunya menikah lagi bapaknya menikah lagi akhirnya ini anak dibesarkan oleh neneknya disekolahkan dengan baik dapat kerja yang baik ternyata baru pulang ibunya ibunya gagal pernikahan keduanya bapaknya pun demikian lalu datanglah ini orang tua ke anaknya yang tidak pernah diurusnya ini anaknya marah apa bapak saya dia terima beres ibu saya tidak pernah diurus biar kau kasih haji ibumu dua kali kau belikan ibumu satu kilo emas kau bikinkan istana belum seimbang dengan darah yang ada menetes dalam dirimu itu dari orang tua jadi tidak ada jalan itu mau melawan orang tua belajar dari kisahnya ibrahim alaihissalam ibrahim alaihissalam dapat siapa namanya bapaknya ibrahim? siapa? azor dia nyembah berhala ibrahim mau ribut sama bapaknya mau lawan bapaknya apa kata ibrahim? eh, kata Allah eh, sadar kau ibrahim bapakmu itu tapi dia nyembah berhala ya Allah Allah berfirman bagaimanapun dia bapakmu jangan kau lawan bapakmu eh, jadi agar doa cepat diijabah Allah birrul walidain berbuat baiklah kepada kedua orang tua adik-adik saya menganjurkan pulang ini cium tangan orang tua kalau saya bukan cuma tangan kakinya ibu saya saya cium eh, kalau mau berkah hidup bos sudah muliakan orang tuamu Allah yang ngurus kamu bisa beli mobil bisa punya rumah benar pak istri yang baik caranya apa? birrul walidain berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang kedua yang menyebab doa cepat diijabah Allah adalah menghindari dosa dan maksiat bagi kita laki-laki dosa yang paling besar itu apa? dosa perempuan tapi ini perempuan tolong kami kerjasama ya kami ini laki-laki jaga mata tolong kalian jaga akhlak biar kami setengah mati jaga mata kalau kalian gentayangan susah masa kita mau jalan begini terus kok ada paha ada dada ya pasti dia dilihat barang bagus bos tapi jangan kok hanya ayat kami saya ini paling kasihan saya itu kalau di Makassar saya keluar rumah sholat dua dulu berdoa dulu sikir dulu baru 10 menit keluar dari rumah di jalan habis saya punya sikir sebelah kanan dada balik ke kiri paha di depan kita dada balik ke belakang pantat waduh habis dia bilang orang kenapa kalau lihat pasti dilihat barang bagus makanya jangan kata Nabi jangan gara-gara perbuatanmu orang berdosa ya kita ini dosa yang paling gampang membuat kita masuk neraka mata mati ini yang paling gampang masuk neraka kita tadi lihat tiba-tiba kita sikir tiba-tiba lihat cewek ada cewek cantik kelihatan pahanya kira-kira kalau lagi duduk-duduk depan rumah lihat cewek kelihatan pahanya apa kau baca cowok apa Alhamdulillah bos bukan apa di ucapkan subhanallah mahasuci Allah yang telah menciptakan keindahan itu bukan itu paha dipuji tapi Allah dipuji karena dia ciptakan itu paha indah mahasuci Allah yang telah menciptakan keindahan itu itu pahala orang bugis bilang dalemak galenrom rejekimu itu bos kapan batasnya batasnya kedipan begitu berkedip istighfar palingkan pandangan astagfirullah jangan juga setelah kekortahan kedipannya pas berkedip dia bilang astagfirullah tapi matanya tidak dipalingkan astagfirullah astagfirullah bukan begitu ya jelas ya menghindari maksia menghindari dosa dan dosa buat kita ini anak muda yang paling besar peluang kita berdosa adalah zina perempuan makanya adik-adik sekalian yang sudah sarjana atau sudah tidak punya cita-cita untuk kuliah tamat SMA dan kau sudah mulai pintar berdewasa mencari-cari nafkah segeralah menikah tidak usah khawatir rejeki Allah yang ngatur ya menghindari maksiat menghindari dosa dan yang ketiga yang membuat doa kita cepat diijabah Allah adalah memelihara amanah amanah tidak mesti jabatan ini kita semua ada amanah kita tanggung jawab kita ada ibu bapak orang tua tanggung jawabnya apa ngurus anak ketua RT amanahnya apa ngurus rukun tetangga caleg amanahnya apa suara rakyat itu semua amanah orang yang memelihara amanah maka akan mengabulkan akan menyebabkan cepat doanya dikabulkan Allah saya bukan caleg ustad anggota DPR bukan ketua RT bukan ketua organisasi bukan apa amanah yang Allah berikan kepada kita amanah yang Allah berikan kepada kita adalah anggota tubuh ini semua nanti akan ditanya mata kita akan ditanya tangan kita akan ditanya kaki kita akan ditanya dalam Al-Quran kan Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Tangan kita akan bicara mulut kita akan bicara kulit-kulit kita akan bicara atas segala nikmat nikmat itu amanah yang Allah berikan kepada kita mata mata ini amanah yang Allah berikan maka jangan dipergunakan kecuali yang bermanfaat cara membersihkan anggota tubuh dari dosa anggota tubuh ini dibersihkan dari dosa dan kesalahan bagaimana caranya salah satu caranya ketika wudu berapa kali minimal kita wudu berapa kali minimal wudu ibu berapa minimal lima kali sholat lima waktu maka Nabi mengajarkan setiap wudu kau doa mulai dibasu tangan jari-jari mulai itu sudah diajarkan doa ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya tangan kanan jari-jarinya masuk jari-jari kiri masuk yang panjang kukunya hati-hati bisa masuk setan disitu sambil berdoa ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya apa dosa tangan orang Makassar bilang kok bi apa kok bi colek teman SMA dicolek coleknya dengan nafsu bisa itu dibedakan bos colek teman dengan colek sahwat kalau colek teman sedikit saja kalau colek nafsu lima jari nah itu colek nafsu itu itu ada yang berdosa begitu maka kita minta ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya lalu dibasu lagi mulut kita berdoa lagi ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya disunahkan masukkan jari-jari syukur-syukur kalau bisa sikat gigi ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya apa dosanya mulut gosip nah ini aslinya ini perempuan atau ada laki-laki tukang gosip kelainan jenis kelamin kok itu kalau perempuan memang fitranya itu tukang gosip gini duduk duduk begini damai tapi gersang dia tapi matanya itu sinis nah dibasu lagi hidung basu hidung dimasukin sunnah itu masukin air sedikit baru keluarin baca ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan hidung saya apa dosanya hidung kau lebih tahu lah mencium yang bukan landasannya sudah itu membasu wajah ini yang paling banyak ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan oleh mata saya dan putihkanlah wajah saya di padang masar kelak apa dosa mata ngintip nah itu dosa maka kita minta ampuni dosa yang telah dilakukan mata saya dan putihkanlah wajah saya di padang masar kelak salah satu tanda umatnya Rasulullah nanti di akhirat wajahnya bercahaya ibarat bulan nah sudah itu dibasu lengan ini yang paling banyak kita salah basu lengan sunnahnya dari jari ke siku ia tahu berarti pratiknya begini kan tapi yang kita pratik apa siku ke jari buka keran salah kah tidak salah tidak salah tapi tidak sunnah sambil terima telpon malah itu eh beleng-beleng nah pada saat itu kita berdoa lagi ya Allah ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya dan berikanlah kitab kebaikan saya nanti di akhirat menerima tangan kanan itu kata Nabi siapa orang yang diberikan kitab kebaikannya injasanya raporannya dengan tangan kanan atau dari depan maka dia masuk surga sebaliknya apabila diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang maka dia masuk neraka maka kita berdoa ya Allah berikan catatan kebaikanku nanti di akhirat menerima tangan kanan ya sudah basu itu berikutnya membasu rambut ketika dibasu rambut disunnahkan lagi berdoa ya Allah ampunilah ya Allah haramkanlah diri saya disentuh api neraka cuma biasa anak muda ini yang sisirnya sudah dikasih pamode apa pamode apa pomek nah itulah kita dulu waktu kecil pak gak banyak jenisnya mereknya rambut anuji tanco kalau ngambilnya tidak cukup satu jari dua jari ngambilnya baru kesulih pas kenak matahari keluar semua keringat disini tanco sudah tanco modern sedikit apa minyak kemiri sekarang sudah macam cukurnya saja anak-anak sekarang model macam-macam ada sungainya ada kayak got disini dia ganti gotnya disini ada juga disini Masya Allah sudah dikasih lah itu pamode oh rambutnya gak mau goyang akhirnya uduknya dia begini saja eh belem-belem ya gak sah itu udukmu pasti karena dalam Quran membasu sebagian rambut jadi kalau kau tidak basu rambutmu tidak sah Ya Allah haramkanlah diri saya disentuh api neraka sudah itu basu telinga ampunilah dosa yang telah dilakukan telinga saya dan basu kaki Ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan kaki saya dan lekatkanlah kaki saya di bembatan siratal mustaqim nanti lima kali bos kita berdoa sehari semalam lima kali lima kali masa Allah tidak ampuni dosa cuma yang jadi masalah kadangkala kita wuduk buru-buru selesai bahkan sambil menyanyi yo 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 nah saudara-saudara sekalian inilah tiga yang membuat doa kita cepat di ijabah Allah satu birul walidain dua tindari maksiat tiga memelihara amanah kalau tiga hal ini dilakukan pada saat bulan suci ramadhan maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah dalam bulan suci ramadhan Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa maka manfaatkanlah bulan suci ramadhan banyak-banyak berdoa saya sudah berdoa ustaz sudah saya lakukan itu yang apa yang tidak sunnah tadi ini kenapa doa aku tidak dikabulkan Allah berarti apa yang kalian minta tidak baik buat kalian ya Allah mudah-mudahan suami ku bisa beli mobil malah mobil terjual Allah tahu ibu kalau ada mobilnya suami dipakai selingkuh Allah tahu ya Allah mudah-mudahan saya bisa lulus universitas terkemuka sesuai cita-cita dan impianku tidak lulus jangan sangka buruk sangka baiklah berarti apa yang kalian itu minta tidak baik buat ya Allah mudah-mudahan bapakku culus nyalek kok tidak lulus tidak lolos berarti bukan itu yang terbaik dan Rasulullah SAW pernah mengisahkan di surga kelak ada orang masuk surga lalu diberi hadiah oleh Allah ini hadiahmu ini banyak sekali hadiah lalu orang ini berkata ya Allah banyak begitu kau kasih saya rasanya amal yang saya lakukan di dunia tidak sebanyak ini kenapa banyak begini ibaratnya amalnya cuma lima Allah kasih lima ribu lalu Allah menjawab ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup di dunia karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kau minta itu berarti tidak ada doa yang tidak diijabah yang ada adalah Allah menunda doanya selama doa itu kita lakukan dengan sebaik-baik ibu bapak saudara-saudara sekalian inilah tausia kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan di dalam selamat memasuki bulan suci ramadhan kita berdoa lagi berapa hari kurang lebih 8 hari lagi 8 hari belum tentu masih hidup 8 hari 8 hari itu masih bisa kita meninggal 3 kali maka salah satu doa yang diajarkan menjelang ramadhan ya Allah pertemukan aku bulan suci ramadhan panjangkan umurku supaya saya bisa menikmati bulan suci ramadhan ibu bapak saudara-saudara sekalian inilah tausia kita mudah-mudahan ada manfaat saya tidak tahu apa ada tanya jawab atau tidak tidak ada kan tidak ada ya mana panitnya saya sih berharap ada pertanyaan bagus tidak ada lebih bagus lagi capek saya ini asli ya mungkin pengaruh umur dulu saya pernah cerama di Makassar 13 kali satu hari sekarang mulai-mulai capek saya kalau terlalu banyak dan ternyata kualitas cerama itu juga dipengaruhi oleh kualitas kelelahan kita kalau mulai lelah otak pasti tidak bisa maksimal kalau ada mau bertanya silahkan ada saya si tanya jawab ha tidak kalau dulu diunas teknik ya saya sudah ingat bukan karena tadi itu bos matahari dari sana lebih terang jadi silau 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 saya sudah ingat saya sudah ingat ini teman saya yang termasuk cerdas lebih cerdas dari saya cuma beruntung saya jadi ustad dulu waktu saya SD kecil pak kecil memang kecil sampai sekarang masih kecil nah amalan-apalan apa tentu amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah itu yang dalil-dalilnya kuat adalah keamun lain apa itu solat solat malam mau tahajud boleh tarawih jangan sampai lepas itu tarawihnya ibu-ibu saya tanya ibu boleh tidak tarawih sebentar malam boleh tarawih sebentar malam kok ragu-ragu adik-adik boleh tarawih sebentar malam tidak boleh bos maka yang boleh tarawih hanya di bulan ramadhan maka selama ramadhan jangan pernah lepas tarawihmu kenapa karena tarawih hanya sekali dalam setahun bulan suci ramadhan ya cuma ada lagi anak-anak milenial ada disebut tarling tarawih keliling kelilingnya dia dapat dia lupa tarawihnya sampai begitu tidak usah lagi ada namanya apa itu sahur enderut apa sahur enderut siapa dari mana belajar itu itu artis kau pelajari dia itu artis bawa-bawa makanan pencitraan sudah lah jangan begitu maka satu kita to the point ibadah-ibadah yang paling dianjurkan nabi sholat la'il ya sholat la'il itu tarawih tahajud witir kalau witir biar tiap malam boleh ya tahajud tiap malam boleh tapi tarawih hanya ada di bulan suci ramadhan sudah tarawih apalagi kiraatil quran membaca ayat suci al quran ini sunnah yang sangat diprioritaskan apalagi as-sadaqatu bersedekalah ya ibu-ibu kenapa miskin ibu karena ibu selalu mental miskin hmm hmm gak ada duit minta kasihan minta kasihan minta kasihan maka ibu miskin coba kalau selanmu sedekah mau lima ribu mau seribu terserah adik-adik biasakan sedekah mulai dari kecil kau dapat duit dari bapakmu sepuluh ribu sedekahkan seratus perak mulai belajar sedekah Allah tidak lihat Allah tidak lihat berapa jumlahnya yang Allah lihat keupayamu untuk bersedekah ya ya apalagi ibadah-ibadah yang disunnahkan doa banyak-banyak berdoa yang ke enam apalagi banyak-banyak bertobat tobat itu tobat bilisan itu enaknya kalau kita pakai begini coba kalau pegang begini otomatis itu kita langsung sikir tidak ada orang pegang begini dalam kotek dua berkrompompak karambula satu bungkus dah ada itu ya meskipun ada juga orang bilang bintah bintah ini tidak ada sama nabi bintah biar aku bilang bintah yang penting saya lakukan kalau mau bilang bintah boleh yang penting aku bilang sesat ini kan gampang sekali orang kadangkala menyesatkan sesamanya muslim nah banyak lagi ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang dilakukan tapi prioritas itu yang dilakukan sudah cukup lebih dari cukup ya terima kasih bos semenik wah mau tahu coba lihat rahasia Allah mana pernah kita pikir ketemu saya disini di Batam mana pernah tidak pernah kita bayangkan dulu atau SD kita tinggal dengar aja namanya Batam tidak pernah ya jadi Allah punya rencana maka hidupmu tenang kalau kau pasrahkan saja kepada Allah ada lagi ibu ibu itu ada satu ya apa lagi ibu sebelum masuk Ramadan itu nah ibu supaya dapat terhala ganteng saya ajar ibu itu kalau ditunda-tunda bayar kalah bayar lepas biasanya repot balas bayarnya memulai puasa lagi itu repot maka gimana caranya ibu begitu selesai idul fitri oke tunggulah satu minggu satu minggu sampai habis kue kan karena satu minggu banyak serangan tapi saya yakin ini lebaran kali ini sedikit orang bikin kue kenapa banyak musuhan tetangga gara-gara pilpres jadi dia datang bertanggung sudah masuk sepekan maka ibu langsung ganti puasa ya ganti puasa nah kenapa dianjurkan di bulan sawal karena ibu dapat pahala ganda satu pahala ganti puasa dua pahala sawal dengan cara ibu ganti puasa niatnya ganti puasa di bulan sawal kalau ibu ganti puasa niat ganti puasa di bulan sawal maka ibu dapat pahala ganda dapat pahala puasa sawal dan juga dapat pahala ganda itu menurut ulama satu yang lain yang lain ada pendapat ulama lagi yang mengatakan tidak boleh diganding-ganding begitu tapi kalau ibu termasuk orang yang sangat susah berpuasa maka lakukan dengan niat tadi tidak boleh ibu niat niat sawal kalau ibu niat sawal enam hari maka ibu tetap wajib ganti misalnya ibu punya puasa lepas lima maka niatkanlah ganti puasa lima sudah itu tambah satu dapat pahala ganti juga dapat pahala sawal batasnya adalah sebelum masuk ramadhan hari ini pun masih bisa besok pun bisa lewat ustad ternyata lewat tidak bayar maka ibu bayar denda dendanya apa puasanya jadi sepuluh misalnya yang lepas lima puasanya jadi sepuluh tidak puasa bayar tetap lima tapi ibu harus membayar pidia apa itu memberi makan pakir miskin selama lima hari ya dendanya itu bagaimana cara bayarnya tergantung berapa banyak ibu makan misal ibu kos-kos adik-adik remaja anak kuliah satu kali makan indomie rebus tambah telur satu tiga ribu selesai kali dua enam ribu satu hari kalau makannya harus ada indomie ikan bakar sate telur kang goreng nasu bale lima puluh ribu kali dua seratus ribu satu hari bagaimana bayarnya tiap hari dibayar apa tidak boleh bayar sekali nanti selesai lebaran tidak boleh harus bayar